Menyusuri pemukiman di Jalan Bulak Tinggi yang lahannya diklaim Bripka Madi. Sabtu, 11 Februari 2023 pagi sekira pukul 9, membasahi asfal Jalan Raya Bulak Tinggi, Kelurahan Jati Warna, RT4 RW3, Pondok Melati, Pecahan Pondok Gede, Kota Bekasi. Pada rumah nomor 40 depan pintu redor coklat berdiri posko dan spanduk, yang dipasang Bripka Madi CES, berisi klaim tanah 4.411 meter persegi itu milik tongi ayahnya. Klaim Bripka Madi anggota provos Polsek Jati Negara soal tanah 4.411 meter persegi warisan orang tuanya, viral di media sosial dan mencuri perhatian wartawan, hingga merepotkan aparat kepolisian dan menyita perhatian publik. Padahal lahan itu sudah dijual tongi ayahnya. Dan lahan kini padat pemukiman warga sejak puluhan tahun. Jual beli terjadi sejak Madi belum lahir. Sementara Madi sesumbar berdasarkan surat girih 191 C, lahan itu tidak pernah dijual. Terlihat terang pelang putih ada tulisan warna ket hitam, tanah ini milik tongi bin Yimin berdasarkan girih C, luas 4.411 meter persegi tertancap piang di cor semen tepat di depan pagar rumah Soraya dan Victor. Victor Edward Haloho, kakek asal Sumatera Utara itu mengatakan dia memiliki lahan 100 meter persegi sejak tahun 1990. Dia membeli tanah itu dari Tongi, ayah Bripka Madi. Tahun 1994 tanah dibangun dan dihuni olehnya. Saya membeli tanah itu tahun 1990 dari Bapak Tongi bin Yimin. Saya membeli dulu tahun 1990 seharga 2 juta rupiah berikut AJB 100 meter. Nah, terus tahun 1994 saya bangun, saya tinggal di situ. Terus, udah puluhan tahun baru ini ada yang bugat. Dipasang pelang, dibikin balai-balai, bentuk bos. Jadi, sekarang rumah yang tinggal di rumah itu putri saya, usaha air isi ulang. Menurut Victor, rumahnya itu kini dihuni putrinya, usaha air isi ulang, dan dalam kondisi sakit. Victor berharap pelang dan posko itu segera dicabut, karena mengganggu usaha anaknya. Dan juga meresahkan warga, meski saat ini sudah tidak ada lagi orang-orang yang menjaganya. Posko Madih, tanah rumah saya lebih 25 meter, tapi sesudah diukur BPN, tanah saya ukurannya cuma 94 meter. Malah kurang ya? Malahan berkurang. Posko Madih juga dibangun tepat di depan warung Soraya, berada di tepi jalan dibangun posko mirip gardu, hingga menggabu lau lintas jalan kendaraan dengan sepanduk bertuliskan sama dengan tulisan di pelang. Soraya tidak bisa berdagang. Depan warungnya dibangun posko oleh Madih Cez. Menurut Soraya, dia membeli lahan dan membangun rumah itu sudah sejak puluhan tahun. Terkeluan di pelurahan, sudah beberapa kali itu kemarin, terus sama Pak RT, Bu RW, diantarkan kemarin ke polder sama Bu RW. Bu RW, Pak RT kan tidak ingin warganya, memang warganya, memang suratnya semuanya ada, komplet, lengkap. Ya iya Pak, banyak-banyak tahun TPP ada, banyak. Ada, 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 iya, komplet, dari mas, ya tahu nggak ada apa-apa di jalan ini. Ada yang pemerintah mau balik sertifikat, ada, ada kan jalan ini. Lalu lalang warga pengendara motor menggunakan jas hujan yang beraktifitas selalu menoleh lokasi pelang dan posko itu. Kepada wartawan puluhan warga penghuni lahan yang diklaim Madih juga bingung dengan ulah Madih yang viral itu. Menurut Budiman, Tongi memang pemilik lahan sesuai giri 191C itu, seluas 4.411 meter persegi. Saat itu belum terlalu padat dan ramai, karena banyak kebun buah-buahan. Tiga, ini kesana, itu pertama kali saya langsung lagi sama Tongi. Oh langsung sama Tongi-nya. Ya, ada 40 meter. Langsung sama Tongi-nya juga? Ya, kalau ini sudah, sudah tangan kecil nggak lalu ya? Ya, mau tadi. Ya, mau tadi ya? Ya, dari saya juga lagi. Bukan lagi ya? Bukan, ini dulu yang... Oh, tadi juga harga orang? Ya, 900 meter mungkin. Yang ini, ini, sana, belok di situ, ini yang sama, ini saya yang mati-matinya. Ya, kecewa dong. Masalahnya kecewa, masa mana ada cerahnya orang yang tidak ada hubungan, family katanya, dibahagi gitu loh. Itu, itu Bapak lihat langsung ya di televisi? Oh, saya lihat di Youtube. Siapa yang menyampaikan itu, Bapak? Yang menyampaikan tadi. Madih ya? Ke Aiman, sambil nunjuk-nunjuk itu. Nunjuk rumah Bapak? Iya. Bahwasannya ini dibagi? Dibagi gitu. Seharusnya apa yang mau di Bapak sampaikan kepada Aiman? Ya, seharusnya ya, ini udah benar. Saya tunjukin nanti hak saya gitu kalau pengen, tiap-pengen jelas bahwa saya tidak dibagi. Hal yang sama diakui Ibu Astuti, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Victor. Dirinya sudah 15 tahun tinggal. Dirinya membeli dari orang yang ketiga dengan bukti AJB hingga bukti bayar pajak. Menurut Astuti, dia tidak mau hal lain. Dia hanya ingin haknya diganggu. Astuti juga mengaku, dirinya juga sudah dimintai keterangan oleh Dirkrimum Proda Metro Jaya dan Paminal. Semua pajaknya PBB, semua ada, komplek. Makanya saya di sini sudah 15 tahun. Ibu, Pak, baru-baru ini ya? Iya. Kejadian ini. Apa harapan Ibu? Ya, kepinginnya kan ini ada, ini, mau urus surat sertifikat dari pemerintah ini, Pak. Pengennya saya ngurus, ternyata ada ganjelan ini. Harapan saya ya, biar cepat selesai, biar saya sertifikatnya cepat jadi, gitu aja, Pak. Saya emang nggak mau yang macem-macem. Yang penting surat sertifikat seperti rakyat yang lain, kan saya beli rumah ini juga bayar. Ya, intinya saya begitu aja, ya, Pak, ya. Jangan diakuin bahwa milik orang lain, ya, Pak. Ya, iyalah, Pak, saya membayar, lupa. Kalau nggak bayar, yaudah diusir dari kemarin, lah, Pak. Logikanya ngontrak, dua bulan, nggak bayar, pasti selesai tindah. Intinya kan. Ibu siapa, Pak? Ibu Astuti. Ibu Astuti. Ibu Astuti ini juga yang diklaim madi, ya, Bu, ya, Pak. Ya, semua ini, semua ini. Sudah, sebaris ini. Jadi saya ikut semua, pokoknya yang tanah itu kemarin ini, semuanya ini. Makanya sangat tidak. Hal yang sama dijelaskan muli, warga yang berbatasan pagar dengan kediaman madi. Muli juga menunjukkan bukti-bukti pembelian lahan tanahnya dengan luas sekitar 2.000 meter persegi, dengan 4 akte jula beli. Muli membeli lahan dari orang pertama yang membeli dari Tongi. Dijelaskannya bahwa yang digugat budih itu tidak punya dasar. Karena memang sudah diperjual belikan sejak tahun 1979. Tidak ada masalah, Pak. Pada saat itu tidak ada masalah, Pak. Saya kok sama siapa itu, kita tidak membeli, Pak. Walaupun benarnya, eh, walaupun benar, cuma yang diumumkan budih-budih itu tidak mau. Karena tidak ada masalah, ketanggungan masih hidup, yang membeli itu. Kalau ada nyanyian-nyanyiannya, saya tidak mau. Walaupun nama itu surat bisa dibikinlah. Tidak, saya tidak mau. Kasus madih kini masih terus bergulir di Polres Bekasi, Polda Metro Jaya, Paminal dan Propam, hingga Satgas Mafia Tanah Bares Krim Polri, madih yang terus kuar-kuar dengan cuitan kontroversi di media. Namun, saat dipertemukan, hingga konfrontir terkait tuduhan dan gugatannya, madih kerap berubah-ubah keterangan. Terima kasih telah menonton!